Kita akan segera awali perbincangan mengenai toleransi, saya akan pertanyaan pertama ke Pak Sukidi. Terlebih dahulu, Pak Sukidi hidup dengan tenggang rasa ini kan adalah amanat dari pendiri bangsa. Nah sekian puluhan tahun merdeka, menurut Anda, pandangan Anda, penilaian Anda, apakah sekat sosial berkurang atau menguat? Saya kira kita terpanggil untuk selalu membawa masyarakat kita pada pikiran dan keteladanan yang telah diletakkan oleh para bilbangsa. Bung Kano pada pidato 1 Juni 1945 memberikan satu wawasan kebangsaan tentang pentingnya bagaimana agama itu harus menumbuhkan spirit, sikap, dan attitude untuk saling memberikan rasa respek satu sama lain. Jadi apa yang diperkenalkan sebagai civility, satu keadaban, itu adalah manifestasi dari perwujudan agama dan iman yang benar. Agama dan iman yang benar harus selalu berwujud pada the ethic of civility, etika keadaban. Nah etika keadaban inilah yang harus kita junjung tinggi, terutama untuk membawa amanah yang telah diletakkan oleh Bung Kano dalam kehidupan kita yang sangat beragam. Nah apa fondasi kita dalam kehidupan yang sangat majemuk? Fondasinya kata Bung Kano adalah the spirit of mutual respect, sikap untuk memberikan respek yang setara kepada satu sama lain. Karena itu egoisme agama itu harus dikubur mati, karena itu menjadi penyakit dalam kehidupan bermasyarakat yang berpindekah itu sendiri. Spirit yang kita tumbuhkan adalah spirit yang memberikan satu kelapangan hati, kelapangan jiwa untuk selalu melihat mereka yang berbeda dengan kita adalah bagian dari warga negara yang perlu diberikan satu penghormatan, karena mereka memiliki apa yang disebut dengan the dignity of human being. Harkat dan martabat manusia itulah yang sebenarnya menjadi inti dasar dari kemanusiaan kita. Kita tidak melihat mereka dari sisi agama, dari sisi etnis, tapi semata-mata dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan itulah kita memberikan penghargaan kepada setiap manusia untuk selalu bisa untuk hidup berdampingan secara damai. Saya kira ini kuncinya, jadi fondasi pertama memang toleransi. Toleransi sebenarnya fondasi dasar agar kita bisa hidup side by side, hidup berdampingan dengan damai. Tetapi toleransi saja tidak cukup. Karena apa? Karena toleransi itu fondasi yang sangat rapuh untuk kehidupan yang sangat majemuk. Toleransi itu harus disertai dengan spirit yang ingin saya tegaskan sebagai spirit kestaraan. Kestaraan karena apa? Karena kita semua adalah setara. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan kita semuanya. Di depan konstitusi, di hadapan Indonesia, kita semua setara. Implikasi dari spirit kestaraan itu adalah kita harus selalu melihat satu sama lain dengan spirit kestaraan itu sendiri. Oke, baik Pak Sukidi. Kita bergeser ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, apakah masih ada keraguan di kalangan umat mengenai ideologi Pancasila itu sendiri? Ajaran agama sesungguhnya sudah membimbing. Namun karena setiap hari ada perubahan. Yang tua meninggal. Yang kecil bayi lahir. Yang lahir makin besar makin besar mungkin terus menerus atau mungkin belum paham. Yang sudah paham lama-lama meninggal. Maka akhirnya kita berkewajiban terus menerus karena pergantian orang ini terus menerus harus bisa mampu memberikan penjelasan kepada anak-anak apalagi umur milenial. Banyak masih orang bertanya, apakah saya berbangsa dan bernegara di model negara Indonesia ini sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Pertanyaan ini akan muncul terus sesuai dengan generasinya. Maka ketika ada pertanyaan itu kita gak boleh berhenti untuk menyampaikan ajaran ini yang dimulai dari zaman ke zaman. Dari zaman sebelum Islam sampai masuk Islam. Ajaran agama Islam masuk membina untuk bagaimana kita untuk bisa coexisting bersama-sama. Karena pada dasarnya bahwa nilai-nilai agama samawi yang telah disepakati bersama. Artinya sepakat bersama disini bahwa nilai-nilai agama samawi itu untuk nilai-nilai tasamuh atau tenggang rasa, toleransi itu adalah sama. Untuk seluruh agama samawi sama. Antara nilai-nilai agama yang sama adalah Nilai-nilai yang seluruh agama samawi itu sama, antara lain adalah satu, al-adil, keadilan. Kita harus berbuat keadilan sama semuanya. Dan ketika ajaran keadilan tidak hanya ada di agama Islam saja. Semua agama, keadilan. Nomor dua, tasamuh, toleransi. Kita seluruh agama, agama samawi mengajarkan nilai yang sama. Wa wafak bila ahad. Bagaimana menepati janji. Jangan cuma di kampanye doang. Ya. Menepati janjinya itu apa? Seluruh agama mengajarkan itu. Begitu pila, wa'ada'ul amanah. Melaksanakan amanah. Orang itu dikasih kepercayaan harus amanah. Itu seluruh agama juga sama nilai ini. Wa sidku fil akwali wal af'al. Bagaimana membuat statement, kalimat-kalimat yang benar. Tapi juga perilakunya. Perilakunya sama dengan perkataannya. Jadi ketika kampanye ngomong itu, nanti besok ketika melaksanakan programnya juga harus itu. Ada konsistensi seperti itu ya? Iya harus gitu. Ini seluruh agama, samawi mengajarkan sama. Wa sidku fil akwali wal af'al. Terus kemudian, wabirul waliden. Itu termasuk menghormati orang tua. Menghormati para bendahulu kita. Menghormati para funding fathers kita. Dan menghormati pikiran-pikiran orang yang terdahulu yang telah menancapkan ajaran moral, akhlak, etika di Nusantara ini. Yang secara kita coba bangsa Indonesia termasuk bangsa yang ramah. Tapi kenapa? Tiba-tiba kok muncul kayak sesuatu yang menakutkan. Nah padahal itu kita diajari ramah. Ramah itu tidak hanya dalam satu agama dengan agamanya sendiri. Untuk semua muanya. Daitu birul waliden. Wahur matumalil yatim. Bagaimana kita mengelola dan menjaga anak-anak yatim, orang yang tidak mampu. Itu seluruh agama juga sama. Kalau ketika ada orang tidak mampu, kita kok ada sedikit. Itu gak perlu bertanya, mau ngasih minuman, ngasih makanan, bertanya agamamu apa. Nah ini ketika demikian, ini nilai yang sama. Termasuk wamuro atau hakil jiwa. Menjaga hak-hak bertetangga. Tidak hanya tetangga kita individu sekarang. Tapi bisa bertetangga bagaimana dengan negara. Negara kita bertetangga juga bagaimana caranya menjaganya. Yang besok kita akan dengarkan itu capres-capres mau ngomong tentang ini. Wal kalimatut toibah adalah kalimat yang baik-baik. Tidak hok. Nah ini antaranya yang sama. Tapi terakhir, itulah semua yang seluruh ajaran agama Samawi dalam nilai ini sama. Oke, nilainya sama seperti itu ya Pak Gomar. Ini juga banyak contoh yang menunjukkan kerjasama antarumat beragama ini sebenarnya sudah baik seperti itu. Tapi seperti misalnya contohnya saling menjaga saat hari raya. Tapi kan kita ketahui di sisi lain masih muncul konflik terkait misalnya rumah ibadah atau adanya kasus persekusi seperti itu Pak Gomar tanggapannya. Ya memang di satu sisi toleransi kita kan menjadi warisan yang luar biasa. Dia menjadi DNA bangsa kita gitu ya. Tetapi kan toleransi itu tidak taken for granted gitu. Dia harus diperjuangkan dan dipelihara terus. Nah ada satu kekuatan yang menghantui kita terus bawaan lahir kemanusiaan kita tadi disebutkan oleh Pak Sukini itu ego. Egosentrisme itu kan ada di setiap orang. Dan penganut agama sih tidak. Tapi penganut agamanya juga memiliki egosentrisme ini. Dan ini yang ganggu toleransi ini kan. Nah disini yang menurut temat saya dibutuhkan konstitusi dan produk-produk hukum turunan dari konstitusi. Untuk menjaga toleransi itu tetap terpelihara gitu. Tapi tidak cukup hanya hukum tapi juga dibutuhkan pemimpin yang menegakkan hukum gitu. Law enforcement itu jalan gitu. Nah yang terjadi belakangan ini saya bisa katakan adalah Di satu sisi hukum kita belum sempurna sepenuhnya. Masih ada regulasi kita yang diskriminatif. Masih ada di sana sini. Tetapi yang lebih parah lagi para pemimpin membiarkan gitu. Membiarkan intoleransi. Nah contoh yang disebutkan Pak Sukini tadi kan pendiri bangsa ini negarawan gitu. Dan kita sekarang ini kehilangan keteladanan dari pemimpin yang bersifat kenegarawanan gitu. Dimana dia setia pada konstitusi. Yang ada sekarang konstitusi dikangkangi demi konstituen gitu. Nah ini sumber intoleransi sesungguhnya. Di sisi lain udahlah dia lebih ke konstituen. Dia juga membiarkan, tadi saya sudah sebutkan, pelaku-pelaku yang intoleran itu tadi. Impunitas terjadi apalagi kalau pelakunya itu atas nama agama. Dan ini yang sering terjadi. Contoh-contoh yang disebutkan juga tadi di pengantar kita. Rumah-rumah ibadah. Sulit berdiri. Itu lebih, saya, kami belum terlalu yakin penelitian kami di PG bahwa itu sifat umum dari masyarakat yang menolak ini. Ini lebih karena dipergunakan oleh kepentingan-kepentingan elektoral. 80 persen dari kasus-kasus penutupan gereja menurut penelitian setara institut itu terkait dengan kepentingan elektoral. Jadi tidak murni, ada satu dua, tapi tidak murni itu katakanlah dalam hal ini yang keberatan umat muslim misalnya. Tidak murni karena dorongan intrinsik dari penganut agama yang menolak itu. Lebih karena kepentingan-kepentingan elektoral. Dan di sini mestinya yang saya katakan tadi, negara hadir. Jadi hukum diberlakukan, tapi negara juga menegakkan hukum itu. Itu yang kurang sehingga toleransi kita terganggu. Pengalaman kami di PGI, di berbagai daerah di Indonesia, toleransi kita sangat baik. Kami menyelenggarakan persidangan gereja, itu panitianya, pelaksananya umat dari di luar Kristen banyak. MTQ juga berlangsung, umat Kristen ikut. Pesparawi berlangsung, umat muslim ikut semua. Di berbagai daerah kami itu pengalaman. Tapi ada kasus-kasus di daerah-daerah tertentu yang memang, ya itu tadi ya. Pak, kayak bilang ini ada unsur politik, diprovokasi. Di situ pentingnya negara hadir. Negarawan hadir. Oke, baik Pak Gomar, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil jejak pendapat yang menghasilkan mayoritas responden menilai sikap toleran merupakan potret masyarakat Indonesia. Nah itu pemerintah memang. Sudah optimal belum. Ya, seperti itu. Kita lihat, apa kemudian tanggapannya. Kita lihat dulu polinya sebentar lagi adalah mengenai pertanyaan apakah sikap toleran merupakan potret masyarakat Indonesia. Jawabannya masih mendominasi adalah iya. Sikap toleran merupakan potret masyarakat Indonesia. Sementara yang mengatakan tidak adalah 16%. Silahkan Pak Marsudi tanggapannya. Ini kan kemudian memang sebetulnya sejarah penyebaran Islam sendiri oleh Wali Songo kan syarat pesan moral toleransi. Tapi ya tadi katakan oleh Pak Gomar, ada beberapa kasus masih muncul gesekan dan konflik horizontal yang masih terus terjadi ini kenapa? Kalau ajaran agamanya kan sesungguhnya sudah selesai. Tinggal aplikasi dalam ajaran agama itu sendiri. Kenapa kita adalah kumtinukum dalam Islam. Itu kan sesungguhnya kita harus mengajarkan tidak cukup hanya jadi ilmu. Tapi bagaimana mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang pengetahuan agama itu. Negara kita itu, negara Pancasila itu sesungguhnya negara yang menurut agama Islam pun itu sudah sesuai dengan ajaran yang agama kita, Islam itu mendirikan sebuah negara seperti negara Madinah. Negara Madinah itu kan potret kebersamaan dari semua agama. Karena di dalam negara Madinah ada Islam, ada Yahudi, ada Nasroni. Bahkan ada Majusi. Majusi itu, kalau ini agama penyembah api lah. Jadi lokal lah gitu. Bukan Samawi. Kalau di Indonesia kan juga banyak. Di negara lain juga banyak. Tapi bagaimana kita bisa bersatu, bersama-sama, saling menghormati, saling koeksisten, itu dibikin undang-undangnya. Aturannya dibikin. Undang-undangnya dalam piaga Madinah bunyinya begini. Barang siapa yang sudah sepakat bersama-sama mendirikan sebuah negara, walaupun berbeda-beda backgroundnya itu. Dan mau berjuang bersama-sama untuk memajukan negara ini, maka sebutannya apa? Mereka itu walaupun berbeda adalah bangsa yang satu. Baik, Pak Marsuri kita akan bergeser kepada jajak pendapat berikutnya yang menghasilkan mayoritas responden pemerintah belum optimal menegakkan HAM yang mengatakan belum, bahkan sebanyak 66 persen. Sementara yang mengatakan sudah sebanyak 34 persen. Saya akan ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, penegakan hukum kan ini merupakan tugas dari negara. Seperti itu ya. Menurut Anda sendiri, bagaimana sejauh ini perlindungan terhadap minoritas terutama? Sebenarnya kalau kita melihat kembali apa yang diamanakan oleh para pendiri publik, para pendiri publik tidak menggunakan kategori mayoritas dan minoritas dalam konteks keindonesiaan. Justru mereka hadir untuk memberikan satu kepastian bahwa negara ini untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Karena itu prinsip dasar yang perlu kita sadari sejak awal bahwa Republik ini didirikan untuk melindungi semua. Karena itu kategori mayoritas dan minoritas itu menjadi tidak relevan dalam konteks Republik karena Republik ini didesain untuk semua itu pertama. Yang kedua dalam konteks itu adalah apa yang menjadi pesan dari para pendiri Republik adalah kesadaran bahwa kita semua adalah setara sebagai warga negara. Karena kesetaraan itu maka negara harus memberikan jaminan yang adil dan setara kepada semua warga negara lepas dari agama dan keyakinannya. Karena itu tanggung jawab negara adalah menegakkan konstitusi yang memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan kepada semua. Nah jaminan keadilan dan kesetaraan inilah yang masih jauh dari apa yang diimpikan oleh ibu dan bapak beribangsa. Kenapa? Karena misalnya ada satu kota di mana umat Kristiani merasakan kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Padahal kebenekaan itu mencaratkan bahwa setiap warga negara dan setiap umat beragama mestinya memperoleh hak yang setara untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan. Kalau jaminan konstitusional untuk beribadah ini diberikan oleh konstitusi maka otomatis jaminan untuk mendirikan rumah ibadah itu adalah konsekuensi lebih lanjut dari jaminan tentang kemerdekaan keyakinan yang adil dan setara. Maka kemudian rumah ibadah itu juga bagian dari kebebasan yang mestinya dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendirikan rumah ibadah masing-masing. Dan itulah simbol dari kebenekaan yang menjadi falsafah kita dalam kehidupan keindirisan. Kebenekaan itu sebenarnya mencaratkan bahwa kita ini harus memperlakukan semuanya secara adil dan setara karena kita memang berbindeka dari segi apapun. Karena itu syarat utama kebenekaan itu adalah kesadaran untuk menjiwa bahwa kita memang berbindeka dan karena itu sikap yang terbaik adalah memberikan respek yang setara kepada semuanya. Oke baik Bapak-Bapak kita akan lanjutkan kembali diskusi pada malam hari ini tapi kita harus ikuti headline news berikut terlebih dahulu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!